Waduh, susah gak bisa. Gak bisa diajak ngobong anak saya. Maksudnya badung, bandel, bapak segala macam gelar ada pada dia. Gimana? Aduh, Nabi punya rajin ngaji. Jangan raku. Apakah anda lupa janji Nabi? Tempat yang paling aman untuk anak kita di hari ini adalah Pondok Pesantren. Maka kami himbo kepada siapapun untuk berpikir bagaimana membawa anaknya ke Pondok Pesantren. Sebab kalau di Pondok itu waktu belajarnya semakin banyak. Godaannya juga sedikit. Termasuk yang ditanyakan ini tadi, masalah ada orang terkiur dengan media sosial. Ini sangat menggoda anak-anak kita di luar. Habis waktunya anak kita. Mau belajar media sosialan? Kapan mau pinter? Kemudian masalah akhlak dan seterusnya. Makanya harapan adalah Pondok Pesantren. Dan Pondok Pesantren, Masa Allah hari ini Pondok Pesantren akan melengkapi yang diinginkan oleh para wali santri. Seandainya mereka ingin jadi dokter dan sebagainya, juga ada kok diarahkan ke sana. Pendidikan formal yang cukup. Akhlak yang sangat kita butuhkan. Maka jangan ragu untuk berpikir tentang mengondokkan anaknya. Memondokkan anaknya. Kemudian, jika ada yang berbicara tentang wah di Pondok itu mahal, kan sekarang SMP, SMA luar kan gratis. Oke. Kalau Anda bicara di Pondok itu mahal, anggap saja Pondok berapa? Saya tidak bicara. Anggap saja Pondok berapa? Satu saja juta lima ratus, juta? Juta lima ratus lah, paling tidak. Rata-rata juta lima ratus, anggap saja. Mau hitung-hitungan? Uang gedungnya berapa masuknya biasanya? Sepuluh juta, lima belas juta. Oke. Anda merasa itu kemahalan. Sekarang Anda membaca anak Anda yang sekolah SMP atau SMA. Dia minta motor. Berapa harga motor? Sejuta? Jalanya mundur itu motor. Harga berapa motor? Coba. Setelah Anda belikan motor, harga sepuluh juta. Pakai bensin atau tidak? Tidak bisa pakai air. Anda hitung bensin berapa harganya. Kemudian anak Anda itu waktu mau berangkat sekolah Anda kasih uang saku lima ribu. Kayaknya mogok dia. Berapa Anda kasih? Tanya. Coba. Setelah itu dia minta handphone. Handphone-nya berapa? Tidak pakai pulsa. Nunggu Wavy yang tetangga. Tidak mau dia. Terus apa lagi? Waktu Anda belanja, ada bakso lewat tiktok-tiktok, dia akan minta beli bakso. Ibunya belanja, ikut belanja. Itu kalau anak Anda pintar baik soleh. Kalau ada anak yang tidak baik dan tidak soleh, mengambil duit sendiri. Ayo apa lagi? Ayo. Anda tidak bisa membatasi banyak hal. Apalagi sekarang pintar go food. Anda, mama tidak enak nih, kalau tidak makan, tidak bisa belajar. Anda tidak bisa menolak. Ya sudah, Anda males goreng-goreng. Go food. Itungannya berapa? Ayo mau mahal-mahalan. Anda berkata di pondok mahal. Sementara di pondok ada aturan yang tidak boleh belanja setiap saat. Makanannya sehat. Di pondok, seperti di pondok kita. Anda tidak perlu melarang mereka pakai handphone. Karena memang sudah menjadi peraturan pondok. Tidak usah bingung menjawab bagaimana urusan media sosial. Mereka adalah kita ajarkan untuk bisa belajar saja, tidak urusan media sosial. Kan begitu di Nurul Azar, kan begitu. Sama. Jadi ayo kita berpikir cerdas seperti itu. Merindukan anak kita ke pondok pesantren hari ini. Dan mereka pada hati nurannya lebih senang, karena lebih banyak waktu belajar. Kemudian waktunya kalau di rumahmu, katanya apa? Waktu di rumah pergi ke sekolah berapa jam? Bibinya datang harus nemui. Tidak mungkin bibinya datang dia tidak nemui. Sombong banget dia. Pamannya datang. Ada apa? Bawa alis. Masya Allah. Bawanya ribet-ribet lah. Kalau di luar pondok. Ini yang kami sampaikan tentang keadaan pondok pesantren. Mungkin ada yang berkata, aduh anak saya sudah tidak bisa pondok ini. Kayaknya sudah gede, sudah mau kuliah. Dia ajak pondok malah ramin dan sebagainya. Oke, wahai ibu yang soleh. Wahai bapak yang soleh. Jika memang anak anda tidak bisa dibawa ke pondok jasadnya, tapi tolong bawa hatinya ke pondok pesantren. Anda harus cerdas membawa hatinya. Bagaimana membawa hatinya? Sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Contoh, jika anda memberi uang saku kepadanya, misalnya, sehari adalah 15 ribu, anda bisa tambah 200 rupiah. Atau 2 ribu. Menjadi 17 ribu. Atau 20 ribu. Umi, kok ada tambahnya apa? Yang 5 ribu kau tabung, nanti kirimkan ke pondok pesantren. Atau mungkin anak anda, yang lagi kuliah, anda kirimi, dia sudah kuliah di kota mana. Biasanya anda mengirimi 2 juta, anda tambah 2 juta 500. Atau 2 juta 300. Dia bertanya, Umi, 300-nya untuk apa kau ada tambahannya? 300-nya adalah untuk kau kirim ke pondok-pondok. Biar dia ngirim sendiri. Hubungan dengan pondok mana? Anda arahkan. Coba, anda ngirim 3 kali. Yang keempat, anda tidak ngirim, anda pasti bertanya, Umi, untuk pondoknya mana? Karena sudah nyambung hatinya. Berarti, kalaupun anda tidak bisa bawa jasadnya ke pondok pesantren, tapi tolong bawa hatinya ke pondok pesantren. Bahkan kalau anda ingin ngirim sesuatu, ada beras, ada apa? Sayang, tolong kirim ke sana. Biar berkah, nanti kalau kamu jadi dokter, jatuhnya baik, insin yura baik. Jadi sambung terus dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Maka pondokkan hatinya. Baik, kemudian, waduh, susah, nggak bisa. Nggak bisa diajak ngomong anak saya. Maksudnya, badung, bandel, segala macam, gelar ada pada dia. Gimana? Aduh, tapi ibunya rajin ngaji. Jangan ragu. Apakah anda lupa janji Nabi? Janji Allah, mula yasad Nabi, Allah fi onil abdi, maka nil abdu fi onil akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya, kalau hamba itu sibuk, nolong orang lain. Maka, kami ajak anda, kalau memang anak anda betul, bandung, bandel, susah dibawa ke tempat mulia pesantren, maka anda, agar anak anda dijaga oleh Allah, ayo urusi anak-anak yang berada di pondok pesantren. Ada, hubungi, kiai-kiai, ustad-ustad, pondok-pondok, saya ingin nyumbang, diniatkan, aku bantu pondok, semoga anakku dijaga oleh Allah. Allah maha tahu, kalau sudah Allah yang menjaga, siapa yang bisa menggoda anak kita? Untuk menarik, mungkin badung bandel lihat, anda asalkan istiqomah, suatu ketika tiba-tiba anak anda, akan menjadi anak yang baik. Kenapa janji Allah, dan janji Allah, tidak pernah diingkari, melalisan Rasulullah Allah, fi onil abdi, maka nil abdu fi onil akhi. Baik, ayo berpikir tentang pondok semuanya. Kemudian, memang harus halusan bicara pondok pesantren, harus memilih yang akidahnya benar. Akidahnya harus akidah yang benar, yang menyelamatkan. Akidahnya adalah ahli sunnah, wajamah asyariyah, kalau anda bingung asyariyah kayak apa, tes aja, di pondok itu anda, Allah wujud, idam, maka, oke, oke, masuk, ya kan, ada seperti itu, jadi sederhana, akidah itu penting, jangan anda gampang silau dengan sebuah sekolah, tapi ternyata, sekolahnya adalah salah, pondoknya salah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.